Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sri Porwanese Sarjana Pendidikan Beserta di Klub CKS tahun 2021 Dari SD Prawirotaman, Kota Yogyakarta Pada kesempatan ini, CKS harus melaksanakan OJT 2 yang terdiri dari 3 kegiatan utama 1. Rencana Proyek Kepemimpinan 2. Kajian Manajerial 3. Peningkatan Kompetensi Kegiatan 1. RPK Kegiatan RPK ini dilaksanakan untuk mengatasi Permasalahan Pembelajaran Berdasarkan Robot Mutu SD Negeri Prawirotaman Solusi yang akan dilaksanakan adalah Meningkatkan kemampuan guru Dalam menyusun app PPAP21 Melalui WhatsApp dan pendampingan Tujuan RPK adalah Meningkatkan kemampuan guru Dalam menyusun RPP APA21 Dan meningkatkan kualitas pembelajaran Yang nyaman Serta mencapai student well-being Bagi peserta didik Langkah-langkah 1. Persiapan Koordinasi dengan Kepala Sekolah Mentor 1 Ibu Surjani SPD Hasil koordinasi disosialisasikan oleh warga sekolah Pelaksanaan Pelaksanaan Tukul 1 Menyanyikan laku Indonesia Raya 2 Sambutan Kepala Sekolah 3 Sambutan CKS Dan 4 Pemaparan mataring oleh Ibu Sia Habini MPD Selaku Pengawas Kejamatan Mergasan Di akhir kebiatan Diadakan pengisian instrumen Hasil monitoring dan evaluasi pengisian instrumen Belum memenuhi keberhasilan Maka diadakan siklus 2 Siklus 2 Praktek membuat RPP APA21 Dengan pendampingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua kelas 3 SDN Prawiro Taman di Jakarta Terima kasih telah menonton! Setelah mengikuti diklat pembuatan RPP APA21 saya bisa meningkatkan pembelajaran saya secara lebih menyenangkan dan berkualitas. Terima kasih. Pembelajaran abad 21, pembelajarannya pastinya akan lebih menarik, lebih kreatif dan aktif. Selain itu juga karena berbasis IT, anak-anak juga akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang ada sehingga pembelajaran abad 21 ini memang sangat efektif diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Diva kelas 6. Setelah mengikuti pembelajaran abad 21 di SD Negeri Prawirataman, pembelajarannya menjadi lebih mudah karena berbasis IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 2 Kajian Managerial Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah asal dan di sekolah magang 2 dengan mengidentifikasi capaian 8 standar nasional berdasarkan kondisi ideal dan kondisi nyata rapot mutu dan analisis mutu dan data lain yang mendukung. Kegiatan 3 Kegiatan 3 Peningkatan kompetensi Dilaksanakan di sekolah magang Dipimpin oleh Ibu Morwani Rini Giastuti SPD Peningkatan kompetensi Peningkatan kompetensi diambil dari hasil AKPK yang lemah dengan cara mengisi angket wawancara kepada guru dan studi lingkungan. Kegiatan PK mengacu pada hasil AKPK yang lemah. Saya belajar kewirausahaan melalui wawancara kepala sekolah, guru, dan studi lingkungan. Hasil dari kegiatan PK dapat meningkatkan kompetensi CKS serta diberolehnya pengalaman baru terkait kompetensi kewirausahaan. Sekian paparan kegiatan yang telah saya lakukan selama OJT 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!